Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hasnila Dalam episode kali ini Di channel Mutiara Organik Saya akan memperlihatkan Kangkung yang hanya ditanam di talang pipa Dan tumbuh subur Kangkung organik Mari kita lihat secara bersama-sama Ini kangkungnya Tumbuhnya hanya di talang pipa Bekas Ini kangkung organik Hasilnya sangat subur Yang tadinya saya sering ke pasar Sekarang tidak lagi Tinggal memetiknya disini saja Bagi ibu-ibu Yang ingin menenam kangkung Silahkan dikuti teknik seperti ini Saya akan menggunting kangkung ini Ini kenapa harus digunting Tidak dicabut Agar supaya Kita tidak menenamnya kembali Kalau diguntingkan dia akan tumbuh tunas lagi Oh begitu Jadi kalau digunting bisa panen berulang kali Iya bisa panen berulang kali Dan memberi kesempatan kepada Kangkung yang belum cukup panen bisa dipanen Berarti dengan teknik menggunting ini adalah bisa panen pilih ya Tapi sepertinya ini semuanya besar-besar Ini sudah umur berapa minggu kira-kira bu Ini baru umur kurang lebih 3 minggu Hasilnya sudah seperti ini Tapi dia pakai pupuk organik seperti ini Pupuk organiknya ini terbuat dari apa bu Ini terbuat dari sampah-sampah dapur Jadi kalau ada sampah-sampah dapur di rumah Jangan dibuang dibender aja buat pupuk organik seperti ini Para penggemar organik di seluruh Indonesia Bahwa pada video sebelumnya Kita sudah menunjukkan tutorial Cara pembuatan pupuk organik cair Dari limba dapur atau sampah dapur Dengan cara di blender Kurang lebih di fermentasi selama 2 minggu Ini hasilnya Kita dapatkan ini hasilnya Dan hasilnya kita uji cobakan pada kangkung Dan ternyata kangkung Ini dalam umur 2 minggu sampai 3 minggu Ini sudah menunjukkan pertumbuhan Yang sangat pesat Kita lihat Ini satu pipa talang sepanjang 2 meter Ini bisa menghasilkan banyak kangkung Dan kita bisa panen harian Jadi pilih-pilih Kangkungnya Sehingga memberi kesempatan Kepada kangkung yang belum cukup panen Itu akan tumbuh dan siap dipanen Dengan teknik pengguntingan ini Maka akan terjadi Tumbuh Tunas baru dari kangkung yang digunting Dan itu tentunya akan menghemat waktu panen pada putaran berikut Kita lihat nih Setelah pengguntingan itu masih banyak sisa-sisa tunas Yang tumbuh Di bawahnya Ini kangkungnya sudah berapa ikat nih Belum selesai talangnya Jadi dengan teknik ini kita bisa memilih-milih Nah itu untuk sekali masak sudah cukup Tapi satu talang pipanya ini baru belum habis separuhnya Jadi kita panen sesuai kebutuhan Selain talang kita juga dapat menggunakan media lain Seperti ini yang masih berumur satu mingguan Kemudian Ini yang baru berumur kurang lebih 5 hari Dengan menggunakan pupuk organik Ini sangat luar biasa pertumbuhannya Dalam 2 minggu sudah mulai bisa dipanen Kepungnya sangat merespon ya Pupuk organik cair Dari sampah dapur Ini dosis yang kita kasih ke sayur Ini 1 bandi 10 Artinya 1 gelas cairan Pupuk organik Dari limba dapur Kita campurkan dengan 10 gelas Air biasa Kemudian ini kita siramkan Dengan alat gembor Kita kocor Ini setiap minimal setiap 3 hari sekali Kita berikan dan Hasilnya sangat mengagumkan Para pemirsa demikian luar biasanya manfaat dari bubuk organik cair Kita tidak perlu membuangnya Ke tempat sampah Kita juga sudah membantu Mengatasi masalah Sampah Yang melimpah Dan kita memanfaatkannya Untuk tanaman sayur yang sehat Demikian Pertemuan kita pada edisi kangkuk organik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton